12 ibu-ibu sekalian, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa, tuh yang suka seuzon, dikit-dikit seuzon, suami pulang telat seuzon, suami gak ngabarin seuzon, ini khususnya pada pernikahan muda tuh begitu, dikit-dikit seuzon, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa, Jangan cari-cari kesalahan, dan jangan menggunjing, orang-orang yang seperti ini adalah, orang-orang yang seperti memakan bangkai saudaranya sendiri, contoh, suami pulang kerja, pergi ke kamar mandi, dia ke kamar mandi, handphonenya, Sama siapa, chatting sama siapa, instagramnya follow siapa, tuh kan DM sama siapa, tuh kan masih DM sama mantannya, udah aku bilang blog gak di blog juga, seuzon, Suamiku sama siapa tadi ketemunya, di cek bertemannya sama siapa aja, di cek temen-temennya siapa aja di phone number itu kan ada kan konteknya, sama siapa aja gitu, suku zon, cari-cari kesalahan terus menggunjing, Kan kadang majelis itu bukan cuma majelis taklim, tapi ada majelis kibah, ngomongin orang, eh tau gak, tapi jangan cerita sama siapa-siapa ya, ini rahasia cuma buat kamu aja loh, Ceritalah, terutama cerita tentang suami sendiri, suamiku tuh itu ya Allah, kok bisa ya saya dapat suami kayak gitu, tapi kamu jangan cerita sama siapa-siapa ya, aku tuh cuma cerita sama kamu, Nanti temennya yang ini, cerita sama temen yang lainnya, eh kamu jangan cerita sama siapa-siapa ya, ini amanah gak boleh diceritain, kamu tau gak suaminya sih itu, Nanti orang yang ini cerita lagi kesana, satu kampung tau urusan remah tangga, gara-gara mulut istri gak dijaga, bakal ada kalimat di dalam Al-Quran, Ini rahasia yang keberapa ini, kelima, jaga aib, hunna libasulakum waamtum libasulahun, mereka istrimu adalah pakaian bagimu, dan engkau suami adalah pakaian bagi mereka, Pakaian itu fungsinya adalah jaga aib, menutup kekurangan, bagaimana rumah tangganya bu, alhamdulillah baik-baik aja, tutup pintu rumah tangga kurang,